selamat datang di channel youtube saya oke guys balik lagi di info cuaca untuk minggu ini dari tanggal 11 November 2024 hingga tanggal 17-18 November 2024 oke jadi saya agak bingung tadi ya hitungnya bukan bingung sih lebih tepatnya ya karena untuk daerah Tokyo Yokohama terus Kyoto dan Osaka itu dinginnya itu sudah benar-benar dingin ya udah-udah mungkin kalau buat kalian yang baru datang dari Indonesia ya pasti akan berasa dingin gitu ya nah ini saya udah ganti jaket yang kemarin saya pakai apa jaket yang bahan blue jeans gitu ya nah ini pakai jaket yang udah lumayan hangat gitu lah udah lumayan hangat karena saya nggak kuat dingin nih tuh udah-udah kering dan saya udah nyiapin pakai apa lip balm nih yang ini saya beli di daiso ya toko ya kuengan tuh yang harga 100 yen semua cuma karena pajak jadi 110 yen nah ini buat ngelindungin bibir biar lebih lembab gitu karena kalau nggak akan kering pecah tuh nih ini kering tuh kelihatan tuh nggak enak guys jadi harus di apa digitu-gituin terus dibasahin terus jadi nggak enak jadi intinya di Jepang itu sudah dingin ya katanya sih di daerah Hokkaido sudah sempet turun salju tipis gitu itu udah dipastikan nggak perlu ditanya lagi harus pakai baju kayak gimana itu udah bener harus pakai saya prefer lebih hangat gitu ya untuk yang di daerah Tokyo Yokohama Osaka Kyoto nah itu pakai kayak begini juga masih masih ngebantu gitu lah menurut saya gitu ya masih masih nolong gitu nah kenapa saya nggak pakai jaket yang tebal-tebal banget gitu karena risih guys sekalian risih di badan gitu ya terlalu gemuk liatannya nah kalau kalian yang ke Jepang itu pakai transportasi umum gitu ya nah itu di dalam bis di dalam kereta itu bener-bener pemanasnya di setel full gitu guys bener-bener pol polan gitu jadi begitu kalian masuk bis masuk kereta dengan baju kalian yang tebal gitu kan nah itu akan berasa lebih panas nah lain cerita kalau kalian ke Jepang jalan-jalannya naik travel nyewa travel pribadi gitu kan nah itu masih bisa request lah ke drivernya tolong dikecilin apa tolong pemanasnya diturunin dikit gitu biar nggak terlalu panas nah kan kalau kita kayak naik yang apa transportasi umum itu nggak bisa request gitu tolong Pak tolong kecilin dong gitu kan tolong bikin lebih dingin jangan dibikin panas banget kan nggak bisa guys kenapa saya pakai jaketnya ya yang nggak terlalu tebal banget guys nah itu juga yang pernah saya share itu pakai heatek gitu kan biar lebih hangat biarpun kelihatannya tipis kayak gini tapi di dalamnya pakai heatek nah kalau hari ini saya nggak pakai heatek nih masih biasa aja celana juga nggak pakai heatek masih pakai celana jeans biasa gitu kan nah ini anginnya bener-bener anginnya udah berasa dingin guys nih jadi mungkin kalau untuk semenjak video ini upload besok ya ini silahkan bikin hari minggu nih tuh di hari minggu tanggal 10 November jam 11 nah mungkin ini baru saya upload besok Senin gitu kan memang jadwalnya untuk info cuaca ya nah ini bener dingin guys anginnya dingin karena mungkin kalau kalian lihat yang di pemberitaan di TV-TV gitu ya kondisi orang Jepang yang berpakaiannya gimana gitu kan yang suka ketipu guys karena waktu pengalaman saya di Osaka dulu musim dingin di musim dingin juga ada yang pakai rock mini guys tuh demi gaya mereka rela pakai rock mini keluar di saat musim dingin tuh jadi jangan tertipu gitu guys wah gak begitu dingin menurut kalian gitu kan yang ngeliatin wah aman santai enak gak faktanya sih di lapangan tuh dingin apalagi kondisinya di Osaka itu anginnya kenceng yang jadi lebih dingin nah di Kyoto itu agak ke daerah pegunungan gitu itu jadi dingin juga apalagi di Tokyo sekarang juga anginnya udah mulai berasa dingin nih bukan berasa dingin maksudnya makin ada angin-angin gitu dingin gitu kan apalagi kalo kalian yang mau ke Jepang ke USJ ke Disney nah itu kan bener-bener pinggir laut yang anginnya bener-bener dari angin laut gitu nah itu membuat semakin dingin guys jadi gak enak gitu kan mungkin kalo buat kalian yang dari Indonesia akan sedikit kaget gitu badannya akan menyesuaikan karena begitu kalian keluar dari bandara itu langsung disambut dengan angin dinginnya ya huh paling cuma itu aja yang bisa saya infokan buat kalian di video kali ini ya gak bosan-bosannya saya ngikutin buat kalian siapin obat-obatan yang cocok buat kalian ya pas di musim dingin ya kayak minyak angin gitu kan obat batuk obat flu obat pusing mungkin itu akan sangat diperlukan buat kalian yang baru datang dari Indonesia ke Jepang gitu kan karena kalo di Jepang itu memang ada obatnya khusus gitu ya cuma kan buat kalian yang terkendala dengan bahasa alangkah baiknya disiapkan dulu dari Indonesia gitu biar tidak bingung dan tidak apa susah mencari-cari kemana-mana gitu kan obatnya jadi prepare dulu untuk buat diri sendiri gitu ya oke guys paling itu aja yang bisa saya infokan terimakasih yang sudah menonton apabila video ini bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian dan kalian like tolong bantu channel ini biar lebih semangat lagi bikin videonya makin berkembang lagi channelnya tolong bantu di subscribe ya oke sampai ketemu di ini jauh ini sebelum saya tutup videonya tuh tuh ada kan orang jogging pakai channel pendek tuh tuh kan jadi kalian jangan ketipu guys emang sih kondisinya jogging gak perlu apa baju apa sih bingung ngomongnya emang sih jogging tuh dia jogging tuh ya pakai baju jogging pusing panas cuma ini kondisinya dingin guys gak ada matahari tuh udah gak ada panas-panas ya di di hari ini nih belum belum berasa panas kalau kemarin di hari kamis jumat sabtu tuh masih berasa panas di matahari kalau hari ini udah gak ada berasa panas dari matahari guys jadi kalian jangan tertipu ya nah setelah minggu ini seterusnya akan terus konsisten semakin dingin semakin dingin semakin turun semakin turun ya suhunya suhu terendah berdasarkan di kisaran di bisa sampai 7 5 derajat lah jadi panjang nih videonya oke lah terima kasih misalnya teman-teman sampai ketemu di video-video saya salam youtuber gengki dong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati